Selamat sore, rekan-rekan media semuanya, baru saja kita menyelesaikan rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, beserta seluruh kabinet, beberapa menteri, dan juga hadir juga Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Ini dalam agenda utama terkait dengan penyenggaraan kejuaraan-kejuaraan olahraga internasional untuk tahun 2025, dan juga terkait dengan rencana pemberian status organisasi FIFA dan FIBA untuk berkantor di Indonesia. Dan Alhamdulillah, dalam rapat tadi sudah dibahas beberapa agenda utama yang nantinya akan menjadi event internasional untuk olahraga, nantinya ada kejuaraan surfing dunia yang akan dilaksanakan di tujuh lokasi, dan ada kejuaraan dunia gimnastik yang akan dilaksanakan di Jakarta, dan World Rally Championship, kejuaraan dunia rally di Sumut, dan kemungkinan kita akan menjadi tuan rumah juga untuk World Ability Sport Games, yaitu kejuaraan tingkat dunia seperti Paralimpiade, ini pesertanya seluruh negara khusus untuk olahraga kursi roda, wheelchair, dan juga rencana yang di mana 2025 UFC juga akan perdana di Indonesia, seperti yang sudah diketahui sudah berkunjung ke Indonesia sejak 2003 akhir. Dan juga tadi Bapak Presiden juga sudah setuju terkait pemberian status organisasi internasional untuk FIFA dan FIBA, itu untuk syarat bisa berkantor resmi di Indonesia. Mungkin sekian dari penjelasan awal, dan saya tambahkan untuk kejuaraan dunia yang sudah rutin, yaitu MotoGP di Mandalika, Aquabike, dan Powerboat H2O di Toba, dan juga MSGP tahun depan juga tetap diselenggarakan. Mungkin itu inti utama dari pertemuan, jika ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Pertanyaan pelepasan atlet Olimpiade Kontingen Indonesia yang akan berangkat ke Paris, ini sudah menunggu jadwal resminya yang akan diberikan oleh Bapak Presiden, dan segera kami umumkan kepada rekan-rekan media selanjutnya. Terima kasih. Ada pembahasan anggaran enggak sih, Pak? Ada pembahasan anggaran enggak sih, Pak? Ya, ada. Jadi tadi ada setiap event yang sudah kita paparkan, yang sudah fix akan dilaksanakan di 2025, itu semua sudah mencantumkan kebutuhan penyelenggaraan. Dan tadi sudah di-exercise dengan Bapak Presiden, selanjutnya akan kami koordinasikan bersama Kementerian Keuangan, mana yang menjadi porsinya pemerintah, mana yang harus dari dana pihak sponsor. Terima kasih. Potensi kayak kontribusi ekonominya gimana, Pak? Ya, kebetulan dari semua kegiatan kejuaraan-kejuaraan internasional, insya Allah 2025 ini akan ada di Indonesia, pastinya semua sudah kita kurasi dan dipilih, di mana yang memiliki dampak, yang pertama ekonominya, pariwisatanya, dan juga memiliki dampak prestasinya juga. Potensi ekonominya berapa? Oh, potensi ekonominya pastinya per kejuaraan berbeda ya. Contoh, untuk MotoGP itu penyelenggaran dan hosting fee-nya itu 225, di mana memiliki dampak ekonomi hampir 2 triliun. Dan saya yakin di semua cabang olahraga, dan juga kejuaraan yang akan dilaksanakan, juga memiliki dampak yang serupa. Kebetulan dari pihak ini belum memberikan update ke kami, tapi setahu saya memang untuk Formula E yang kemarin postpone di 2024 akan dilaksanakan di 2025. Kami menunggu kepastian resminya untuk lokasi dan waktu. Terima kasih. Selamat sore, rekan-rekan media semuanya, baru saja kita menyelesaikan rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, beserta seluruh kabinet, beberapa menteri, dan juga hadir juga Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Ini dalam agenda utama terkait dengan penyenggaraan kejuaraan-kejuaraan olahraga internasional untuk tahun 2025, dan juga terkait dengan rencana pemberian status organisasi FIFA dan FIBA untuk berkantor di Indonesia. Dan Alhamdulillah, dalam rapat tadi sudah dibahas beberapa agenda utama yang nantinya akan menjadi event internasional untuk olahraga. Nantinya ada kejuaraan surfing dunia yang akan dilaksanakan di tujuh lokasi, dan ada kejuaraan dunia gimnastik yang akan dilaksanakan di Jakarta, dan World Rally Championship, kejuaraan dunia rally di Sumut, dan kemungkinan kita akan menjadi tuan rumah juga untuk World Ability Sport Games, yaitu kejuaraan tingkat dunia seperti Paralimpiade, ini pesertanya seluruh negara, khusus untuk olahraga kursi roda, wheelchair. Dan juga rencana yang di mana 2025 UFC juga akan perdana di Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, sudah berkunjung ke Indonesia sejak 2003 akhir. Dan juga tadi Bapak Presiden juga sudah setuju terkait pemberian status organisasi internasional untuk FIFA dan FIBA, itu untuk syarat bisa berkantor resmi di Indonesia. Mungkin sekian dari penjelasan awal, dan saya tambahkan untuk kejuaraan dunia yang sudah rutin, yaitu MotoGP di Mandalika, Aquabike, dan Powerboat H2O di Toba, dan juga MSGP tahun depan juga tetap diselenggarakan. Mungkin itu inti utama dari pertemuan. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Dan pelepasan atlet Olimpiade, kontingen Indonesia yang akan berangkat ke Paris, ini sudah menunggu jadwal resminya yang akan diberikan oleh Bapak Presiden dan segera kami umumkan kepada rekan-rekan media selanjutnya. Terima kasih. Ada pembahasan anggaran gak sih, Pak? Ada pembahasan anggaran gak sih, Pak? Ya, ada. Jadi tadi ada setiap event yang sudah kita paparkan, yang sudah fix akan dilaksanakan 2025, itu semua sudah mencantumkan kebutuhan penyelenggaraan. Dan tadi sudah dieksersis dengan Bapak Presiden, selanjutnya akan kami koordinasikan bersama Kementerian Keuangan, mana yang menjadi porsinya pemerintah, mana yang harus dari dana pihak sponsor. Terima kasih. Potensi kayak kontribusi ekonominya gimana, Pak? Ya, kebetulan dari semua kegiatan kejuaraan, kejuaraan internasional insya Allah 2025 ini akan ada di Indonesia, pastinya semua sudah kita kurasi dan dipilih, di mana yang memiliki dampak, yang pertama ekonominya, pariwisatanya, dan juga memiliki dampak prestasinya juga. Potensi ekonominya berapa? Oh, potensi ekonominya pastinya per kejuaraan berbeda ya. Contoh, untuk MotoGP itu penyelenggaran dan hosting fee-nya itu 225, di mana memiliki dampak ekonomi hampir 2 triliun. Dan saya yakin di semua cabang olahraga, dan juga kejuaraan yang akan dilaksanakan, juga memiliki dampak yang serupa. Kebetulan dari pihak ini belum memberikan update ke kami, tapi setahu saya memang untuk Formula E yang kemarin postpone di 2024 akan dilaksanakan di 2025. Kami menunggu kepastian resminya untuk lokasi dan waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.